Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Dekwan channel untuk video kali ini saya akan melakukan bagaimana cara membedakan antara kelapa cabang dengan kelapa kembar ya karena banyak teman-teman saya yang bertanya apa sih perbedaan antara cabang dan kembar disini nanti saya jelaskan ya disini sudah ada beberapa bahan bonsai kelapa yang baru setengah jadi ada yang cabang dan ada yang kembar Oke seperti apa nanti penjelasannya yuk kita simak Oke teman-teman ini saya jelaskan ya nanti berbedaan antara kelapa cabang dengan kelapa kembar jadi untuk yang kelapa cabang itu bonggolnya satu ya teman-teman ya satu bonggolnya satu lalu naik tunasnya dua nah seperti ini teman-teman ya saya sudah lebih dekat lagi ya ini bonggol bonggolnya satu ya nah disini bercapang ya jadi tunasnya dua nah disini juga ini yang cabang ya cabang teman-teman ya ini bonggolnya satu ini bonggolnya satu dia bercapang bercapang dua disini ya nah untuk yang kembar disini udah saya ada bahan kembar ini teman-teman ya dia kalau yang kembar itu bonggolnya dia pisah nah sini satu disini satu begitu pun di yang keluar dari tunas kelapa mata tunas itu di dia ada dua ini kelapa kembar ya dia memisahkan diri ya tidak menyatu kalau yang cabang dia bonggolnya menyatu lalu dia bercapang kalau ini batoknya lepas pasti dia kelihatan ini terpisah ya seperti ini contohnya teman-teman ya kalau ini sudah batok yang kembar batoknya terpisah eh batoknya lepas dia terpisah ini kembar asli ya teman-teman kembar asli bukan kembar buatan karena batoknya sudah lepas jadi kelihatannya seperti buatan nah disini pisah ya teman-teman ya kalau cabang kalau cabang dia bonggolnya menyatu lalu dia bercabang bercabang dua atau bercabang tiga bahkan ada yang bercabang empat sampai lima dan seterusnya di video sebelumnya sudah ada tutorial bagaimana cara untuk menanam bonsai kelapa kembar ya biar batoknya utuh tidak lepas disini karena posisinya nungging kemarin saya buat posisi yang nungging jadi batoknya lepas kalau udah batoknya lepas jadi seperti kembar kembar buatan hari di tutorial sebelumnya sudah ada ya bikin yang akar gorita yang mengelilingi batok jadi batoknya tidak akan lepas selamanya yang di atas juga sini kembar yang ini kembar ya teman-teman ini kembar sudah gempuk sekali ini program dari Mawar ini kembar gua bonggolnya terpisah ini karakternya bagus sekali saya program gurita nanti kalau ada teman-teman yang dapat yang kembar jadi usahakan semaksimal mungkin dibuat atau program akar gorita yang mengelilingi batok jadi nanti batoknya ini tidak akan lepas kalau yang kembar kalau batoknya lepas jadi ini seperti kembar buatan dia pisah cabang-cabang dua tiga dengurin ini cabang-cabang juga seperti ini teman-teman ya percabang oke teman-teman sekian video saya kali ini semoga bermanfaat semoga menginpirasi salam bonsai kelapa